Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semua disini Saya sudah berada di Res Air Eklimater 116 Di depan sini sudah ada MIN TGS Gen 1 ya 40, 4, 40, 6, 6, 6 Hap redaksin Traktor Head Dengan kabin Apa, kabin M-CAP ya D-CAP milik Siapadlon Trans Aceh Tapi garasi di Medan Ini menarik buntut Low bed 10 meter, 2 XL Buatan doku kayaknya ya Mengamuatan Kobelco CKS 600 Langsung aja kita bahas ya Let's go Untuk bagian atap Ada 2 buah rotari bawaan ya Dia sudah pakai LED diganti Ada 1 buah antena Dan ada 2 buah lampa malam kiri kanan Dan ada 1 buah kaca utama Dengan garnis atasnya hitam Tapi kiri kanan bawahnya dia Warna putih Warna kabin Dan ada 2 buah wiper 2 buah kecurutan Ada stiker kawalan Dan untuk sektor spion sendiri dia Kiri kanan standar TGS ya Ada 2 cluster Electric Covernya plastik Tapi di sebelah kanan sini dia dapat Dapat sih ditambah spion blind spot lagi Nah ini untuk spion sebelah kiri Dia sama kayak sebelah kanan Double cluster Electric Spion batang Tapi cover nggak dicat Ada spion blind spot ya Ini yang standar Dan kita lihat untuk bagian grill Untuk bagian grill kita mulai dari air spoke sebelah kiri dulu Di sini ada air spoke utuh ya Cuma ini dikasih Stiker hitam Ini celahnya Dan di sini ada grill utama Ada logo CF Trans Ada grill Black Glossy Dengan logo MAN dan logo singa yang masih di bawah MAN Ada Ini ya bolongan kisi-kisi Untuk intake radiator dan intercooler Sama ada 1 buah garis Finishing chrome Ini tangan dari kanan kiri Dan ada logo CF Trans Dan ini untuk pipi sebelah kanannya Pake TGS pada umumnya Dan ini untuk bagian gap gear bumper Di situ ada sway bar Ada PR kabin Ada radiator intercooler Ada strainer Ada AC ya Itu PR kabinnya Dan ini untuk gap gear bumper sebelah kiri Dan ini adalah bagian bumpernya Kita mulai dari tengah dulu ya Di sini ada pelindung bumper Model besi besar ya Wana biru Tengah Cet safety warna hitam kuning Atasnya jagawan hitam kuning Ada lampu tembak Dua biji kiri kanan Halogen Ada plat nomor Itu untuk bracketnya Dan itu ada footstep ya Dua biji Standar MAN Ada yang fleksibel Yang batang itu bisa diripat Ada yang permanen Yang permanennya dia Stainless steel Nah di sini ada footstep lagi Dia dilapis plastik Sama ada untuk hook ya Kecian hook Buat towing Nah di sini dia pake bumper Model off-road Kita lihat bagian kanan Ini adalah berhaut Dan ada dua buah lampu Utama Untuk cluster Yang atas ini dia sebelah Paling ujung itu Dia untuk lampu dekat Untuk lampu jauh Sama-sama pake polam Crystal muti reflektor Yang ini untuk lampu sen Ini untuk kami Harusnya lampu kabut Ini untuk lindung besinya Dan untuk bagian lampu kiri Dia sama kayak sebelah kanan ya Formatnya Dan ini kita lihat bagian kolong Kita ada Banyak Ada footstep Yang tambahan dia Nyatu dengan ini Under pole Ada Force steering Modul force steering Guardan Chamber Tromol Perdaun Batang stabilizer Under pole Bahan plastik Kita melindungi ini ya Radiator sama intercooler Tapi untuk kanan oli Dia gak di cover Karena itu ada Kemungkinan selang AC nya Nah itu disebelah kiri ada Batang post-step lagi ya Sama untuk Modul jungkit kabin Secara manual Di bagian kiri nya Sekarang kita lihat Bagian kanan Secara detail ya Dari bagian bawah dulu Ini ada Yang perlindung Bumper tambahan ya Ini ada Bumper utama Ada lampu utama Dua klaster Ada pelindungnya juga Bahan besi Itu gap grill bumper Ini grill Dan air scoop Itu pilar A Dan kaca utama Untuk aksesoris-aksesorisnya Ini ada Spion utama Elektrik ya Dua klaster Ada Kaca samping Ini Window frame aktif ya Kemudian ada Spion blind spot Tambahan Ada garnish plastik SMAN Ada Kaca aktif ya Itu Di bagian Bagasinya Ini ada Slipper Ada gurat-gurat Air dinamis 5 biji Standar Ada logo Seri dan Tipe ya TGS 44-40 40 GPW-nya 40 ton Dengan maksimum 40-40 dari Mesin D 2676 Euro 2 12.000 13.000 cc Nah ini untuk Stiker CF Padlun-nya Nah ini untuk Footstep Dia ada 3 Tantar emang TGS Ada Yang di atas Stainless steel Ini gak ter-cover Karena bukan TGS Yang ini Yang ini dia Tambahan Besi Dia nyangkut Di Undercoat Ini untuk Clarence Nah itu ada Batang Power steering Ada Tabilizer Dan ini untuk Clendernya Dia Fender TGS Fender besar Atas bawah Dia di Cet Apa Gak di Cet sedih Kayak apa Loan plastik Biasa Dan ini untuk Lampu Selampingnya Untuk Lampu Sen Dia Micaburnya Malogen Oli Itu Setengah lingkaran Dan gripnya Model plastik Ya Penggap dengan Durelock Nah ini untuk Stiker Ciat Adlon Trans Dan Stiker Andy Usman Nah ini untuk Ban Pengkerakan Sendiri Dia pakai Ban Gajah Tunggal GT Super Grip Ban 325 924 Atau 1200 Ring 24 Baut 10 Rem Thermal Pake Gardan MAN Cup Reduction Kanada 6x6 Kalian kita Lihat Bagian Kolong Disitu Ada Cover Mesin Yang Melindungi Mesin D2676 Buatan MN Sendiri Dia Setelah Remisi Euro 2 CC 13.000 Tenaga Maksimal 440 HP Ini Ada Pair Cabin Model Spiral Depan Spiral Ada Pangkon Cabin Breaker Defender Defender Ya Nah Itu Ada Perdaun Ada Nalfot Ada Terot Spiraker Modular BS Selang Rem Perdaun Chamber Tromo Spiraker Depan Dan Batang Porteering Nah Ini Ada Muffler Samping Ya Ini Tutupnya Standar MN Juga Modalnya 5 Baut Dengan Cira Terasa MN Dia Tambah Lagi Pipa Dengan Cover Di Bawah Di Bawah Stainless Ditambah Atas Lagi Dengan Cover Stainless Kontol Ke arah Sana Untuk TGA Sendiri Dia Ada Satu Buah Kata Di Belakang Ini Ada Berlekat Nalkot Itu Untuk Air intake Air intake Situ Ini Air Filter Angkong Cabin Nah Itu Untuk Transmisi ZF 16 Speed Manual High Low Plus Bliter Itu Untuk Tambah Lampung Mungkin Ini Berlekat Tangan Tangan Sini Diri Kasih Carpet Ini Ada Tengki Solar Kapasitas 400 Liter Model Offroad Double Straight Masih Auto Aluminium Nya Ada Tengki Nah Ini Untuk Stelling Nya Dia Pakai Punya PRU Di atas Ada Berlekat Untuk Lampu Biasanya Ada Jaring Jaring Di belakang Ada Lampu Nanti Kita Lihat Nah Di sini Untuk Berlekat Kepulau Trailer Ini Untuk Lampu PRU Nya Di Pengaman Samping Ada Lampu Malem Sampai Liris 10.000 An Dan Untuk Board Dres Nya Full Besi Untuk Tool Bukit Untuk Berikan Solar Bukan Saya Rep Dua Biji Untuk Garing Jaring Lampu Kerja Algen Lampu Stelling Dia Burem Termat Paling Ujung Lampu Sen Setup Sama Rem Sari Malem Sama Lampu Mundur Bagiin Kolong Dulu Nah Bagiin Kolong Kayak Gitu Ya Karpet Starter Rode Gardan Driveshaft Depan Marfler Transmisi Yang Dicover Transfer Case Driveshaft Atas Driveshaft Yang Ke Arah Tengah Gardan Sember Terlomo Dan Double Double Slay Shockbreaker Dan Ini Untuk Gap Fender Dan Tengki Sengler Disitu Ada Powerway Nah Itu Untuk Setiap Tambahan Dari Besi Untuk Kabel Trailer Dia Jadi Satu Ya Disitu Dipicah Lagi Jadi Tiga Ini Untuk Dari Lebet Tokyo Untuk Fendernya Sendiri Dia Yang Fender Lawannya Masih Utuh Reket Tapi Ini Ditambah Satu Palang Besi Untuk Fender Fender Gedi Ini Fender Ori Ditambah Fender Besi Cepan Penggerak Belakangnya Dia Pake Ban Gajah Tunggal GT Super Grip Yang Ini Juga Sama Gajah Tunggal GT Super Grip Ban 12 Ring 24 Baut 10 Ram Thermol Pake Garden Hal Production Yang lain Di Cina Ada Bannya Yang Maka Sih Gak Cuman Cikat Doang Yang Kale Di Ini Ini Ada Tair Daun Anting Hue Bolt Talk Rout Lentera Kisar Belakang Itu Untuk Rated Hander Yang Bagian Atas Untuk Coupler Seperti Itu Sudah Diganti Flexible Lenggap 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 Ini Untuk Leher Rangsa Ada Bonser Di Atas Untuk Ini Untuk Trailer Ini Matannya Tobelco CKS 600 Itu Haram Untuk Vender Sendiri Ujungnya Dicet Sewarna Ini Sewarna Livery Pake Stelling Untuk Vender Orinya Yang Dibagang Udah Lagi Lepas Tapi Bracket Masih Butuh Ini Ada Carpet Rear End Dan Ini Ada Plakat Dari PRU Di Situ Ada Besi Untuk Bantu Tepat Untuk Spreading Ada Stabilizer V-Stay Selaw Ramp Selaw Listrik Dan Double Jabber Standard MNTDS Ini Dating Kolong Dab Double Stabilizer Stromal Stabilizer Di Bawa Tepat Untuk Lo Dating Tepat Dating Lenggir Dia Dating Dating Lenggir Masih Gabung Ya Ini Series Lepas Jepang Ada Tiga Besi Palang Disamping Lenggir Lenggir Disit Ada Lenggir Samping Dan Inilah Penampakan Traf Dari Dari Kalian Secara Utuh Sekarang Kita Lihat Traf Nah Ini Lampu Dari Jepang Ini Lansing Point Lampu Malem Dua Biji Ini Uwatannya Kabel Ke CKS 600 Power Cran 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 Samping Yang Saya Bilang Itu Untuk Ground Clearance Sendiri Sandor Lobet Jepang Tuku Tinggi Karena Ketawang Traf Tuku Tinggi Tidak Lobet 16 Peran Untuk Chamber 4 Di Tengah Lagi Untuk Bordes Di Evolusi Ini Lobet 16 Nya 8 Disini 8 Disana Ini Berang 16 Ini Untuk Fender Untuk Ban Yang Paling Luar Untuk A1 Dia Pake Ban Swallow Swallow Grand V8 Ban 900 Seng 20 Bawad 10 Eh Sorry Bawad Pake Ars Tokyu Ini Sorry Nah Ini Beda Ini Ini Ban Ranger Ban Ranger Ban 900 Ring 20 28 Ram Thermal Pake Asnya Pake Pake Suspensi Untuk Bordes Bagian Depan Matan Arm Ada Spion Lampu Tangga Untuk Ram Door Yang Kiri Yang Kanan Yang Kiri Yang Kanan Yang Patah Yang Dekat Untuk Enxel Nya Lampu Samping Dan Disini Ada Ground Clearance Sama Untuk Ram Double Jember Dan Ini Bagian Belakang Untuk Contraler Saya Utuh Bagian Yang Lurus Lampu Untuk Ram Door Ke Kanan Untuk Rum Enxel Untuk Lampu Belakang Ini Sudah Diganti Pake LED Yang Sekarang OM Lampu Sand Lampu Stop Lampu Lampu Mundur Untuk Lampu Olong Ada Plat Nomor Plat BL Lampu Plat Nomor LED 2000 1000 Ini Untuk Ground Clearance Dari Bakar Ini Untuk Yang Dinggir Sebelah Kiri Ada Tamban Kaki Lagi Untuk Lampu Sebelah Kiri Sebelah Kanan Ini Lagi Diganti Bannya Agak Skip Yang Bagian Jadi Ganti Ini Bagian Trap Dari Sebelah Kiri Sebelah Kiri Secara Detail Itu Untuk Ensel Ram Door Ram Durnya Isinya Ini Enek Tunggu Ke Dalam Ya Untuk Terakhir Kirinya Ini Makan Dari Kirinya Ini Untuk Ensel Boom Sorry Itu Operator Mencap Step Untuk Warning Apa Si Toa Ini Ban Sebelah Kirinya Dia Pake Gajah Tungga GT Miller 88N Ban 900 Ring 20 Bawa 8 N Termal Pake As Puah Fender Suspensi Yang Juga Sona Pake GT Miller 88N Bawa 8 Penyumatan Sebelah Kirinya Ada Track Operator Cap Footstep Retetting Point Final Drive Sprocket Clashing Point Pintak Lampu Samping Yang Sini Cuma Lepas Satu Ini Pintak Nya Pintak Nya Ngeri Bawa Nah Ini Untuk Mesin Ada Tipenya Merk Komor Lambung Sama Selang Tingang Put Ini Untuk Penyaman Sampingnya Besi Palang Ini Untuk Ending Gear Ini Untuk Angkolnya Terpisah Terlihat 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 Ini Untuk Ground Clearance Dari Sebelah Kiri Ini Untuk Leher Rangsanya Ada Beban Serap Kita Kembali Ke Trot Ini Untuk Fendernya Dia Fender Sambung Besi Sambung Dengan Bagian Lownya Dicet Seorang Livery Untuk Fendernya Sorry Fender Ini Untuk Karpet Nanti Adung Sini Dia Ada Pelakat RU Untuk Kaki Kaki Dari Sebelah Kiri Itu Besi Untuk Sliding Bantu Sliding Untuk Bantu Kiri Untuk Ban Penggerak Kiri Dia Pake Ban GT Tunggal GT Super Grip Ban 12 Ring 24 Baut 10 Ram Pake Garden H Production MAN Ini Sama Ini Ada Pair Down Ada Di Bolot North Trot Dan Drive Shirt Belakang Untuk Ini Ya Bukan Terat Atas Nah Itu Poplar Flexible Nya Terus Untuk The Plug Amin Flature Untuk Selang Trailer Ini Untuk Pender Olinya Ini Bracket Nya Itu Tabung Angin Ini Perkakas Ada Pengaman Samping Ada Lampu Samping LED Ini Dia Board Desk Full Besi Ada Barang 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 Kayak Tengki Solar Padangan Jirigen Solar Kember Buat Nyuci Ban Cerep Untuk Kepala Ini Pakai Black Lion Black Lion DL 266 Itu Untuk Lampu Lampunya Sama Jaring Jaring Pengaman Samping Yang Disini Dapat Hand Grip Ya Pada Atas Sekarang Kita Balas Kekas Samping Disini Ada Petr Solar Air Dryer 4 Way Tabung Angin Ini Tetap Tabung Angin Di 4 Biji Kotak Kaki ORI MAN Itu Untuk Hanting Buat Buka Itu Untuk Petri Cut Off ORI MAN Nah Isi Tetap Tabung Angin Itu Pindahan Yang Dari Sebelah Kanan Samping Lampu Samping Mika Burem Dan Ini Untuk Kolong Nya Ada Garden Tengah Stabilizer Swag Wacker Tengah Transport Task Lapshub Tengah Garden Tengah Sama Dot Terot Carpet Defender Ini Ada Emblem BRU Setelah Kiri Ini Untuk Cover Air Intake Air Intake Air Untuk Air Filter Tengah Belakang Sama untuk Untuk penampot Bracketnya Cover Mesin Transmisi Itu Perdaun Ini untuk bracket di Under Sebelah kiri dan ini ada karpet Ini untuk Band sebelah kiri dia pakai band Gajah Tunggal GTI Super Grip, band 12-ring 24 Baut 10-rand normal pakai gardana MAN Ini untuk bagian kolongnya Itu tidak tergabar ya Jadi ecunya itu kelihatan Itu juga ada filter solar lagi Nah itu untuk bagian Kolong kiri Gautomodula BS Shopbreaker Ini bander atas Plastik Ada lampu samping 6% Mika Burem Ada stiker Chef Radlon Kaca samping Yang di bagian Bagasinya Garnis plastik Kaca utama Indoframe nya Yang aktif Terus ada spian dari spot ori Ini spian utama Pada yang belum TGS 1440 Hand grip Plastik warna tarik ya Stiker Chef Radlon Step 3 biji 2 Nyatu Satu Enggak Dan disini nih Untuk dengkit kabin Yang secara manual Seperti pompa Ini untuk Ground clearance Sebelah kiri Ini untuk Bumper utama Ada lampu Dan kolong kawan Disini untuk aksesnya Ini besi pelindung Gap grill bumper Grill dan Aksesoris Serta Bilar A Dan kaca utama Serta aksesorisnya Oke mungkin Sekian dulu Untuk walk around Dari Kabelco CKS 600 Body only Milik Cia Padlon Trans Aceh Terima kasih Dari menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh